Prenegade Immortal, chapter 1976 Helai rambut jatuh ke rambut Wang Lin dan perasaan yang akrab menjadi lebih jelas Wang Lin tidak tahu mengapa tetapi seutas rambut ini terasa seperti bagian dari tubuhnya rambut ini tidak menimbulkan bahaya apapun tetapi tampak seperti seuntai rambut biasa kedua ujungnya terkulai ke tanah dan itu terlihat seperti embusan angin yang akan membuatnya terbang lagi setelah beberapa helaan keheningan suara kaisar surgawi datang dari kuil dao surgawi lebih besar dari ini bukan sesuatu yang akan saya berikan kepada Anda tetapi jika Anda menginginkannya Anda dapat memilikinya terima kasih Wang Lin memainkan peran kunci bagaimanapun ini adalah upacara gelarnya dan disaksikan oleh semua sekte di klan selestial selain itu binatang singa surga telah dipanggil dalam upacara gelarnya jadi bahkan jika Wang Lin mengambil rambut putih tidak ada yang bisa mengatakan apapun guru kekaisaran Sang Suandao menatap Wang Lin dengan mendalam dan berbicara sekarang saatnya untuk langkah terakhir dari upacara gelar Wang Lin, semua orang di sini memiliki hak untuk menantang Anda tetapi hanya tiga kali setelah tiga tantangan kaisar surgawi akan memberi Anda gelar petik dua saat kata-kata guru kekaisaran bergema ketiga leluhur dari empat rumah besar semuanya mendongak mereka semua adalah orang-orang tua dan mereka semua adalah para empir asjendan satu orang yang mengenakan jubah merah terbang ke langit dalam sekejap dia menggenggam tangannya seribu kaki jauhnya dari Wang Lin orang tua ini akan menjadi penantang pertama saya berharap empirean asjendan berambut putih dapat memberi saya petunjuk mata pria tua itu menunjukkan tatapan muram saat dia memandang Wang Lin dia tidak menunggu Wang Lin untuk menjawab sebelum dia duduk di langit dia mengangkat tangan kanannya dan seluruh tubuhnya menggembung untayan gas hitam keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi bayangan hitam besar di depannya bayangan hitam ini sepertinya mengenakan baju besi hitam wajahnya buram dan matanya tertutup namun, kemunculannya menyebabkan dunia berubah warna dan awan berhamburan Wang Lin, tolong ajari aku pria tua itu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah darah menyebar seperti kabut dan memasuki bayangan darah bayangan itu tampaknya dirangsang oleh darah dan matanya merah gemuru bergemuru bergema ketika bayangan hitam mengangkat tombak panjang hitam di tangan kanannya dan bergegas ke Wang Lin mata Wang Lin menyala dia tidak tahu siapa orang ini tetapi dari posisinya dia bisa mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari empat raja bayangan hitam dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dan itu mendekat seolah-olah itu akan membelah langit Wang Lin tidak mundur tato Heavenly Bull di wajahnya menutupi tubuhnya saat dia melemparkan tinju pukulan ini mendarat di tombak bayangan hitam tabrakan menyebabkan gemuruh yang menggelegar selama gemuruh, Wang Lin perlahan menarik tangannya tetapi bayangan hitam tiba-tiba runtuh pria tua yang duduk di sana menjadi pucat tetapi dia mengepalkan giginya dan memukul dahinya dengan ini dia mengorbankan kekuatan hidupnya dan bahkan lebih kuat gas hitam keluar dari tubuhnya ketika gas hitam menyebar wajahnya menua dengan cepat seolah-olah dia baru saja keluar dari kuburnya gas hitam yang kuat berkumpul dan tidak hanya menyebabkan bayangan hitam pulih itu juga-juga diringkas menjadi kuda perang kuda itu mendesis ketika membawa bayangan hitam dan menyerang Wang Lin ekspresi Wang Lin ke arah bayangan hitam menjadi lebih serius karena ia menuduhnya dia meletakkan tangannya di kepalanya dan sedikit membungkuk ke belakang sebelum dia berayun kembali seolah-olah dia sedang melakukan headbutt muatan surgawi ini menyebabkan bayangan heavenly bull raksasa muncul di belakang Wang Lin sapi jantan itu mengeluarkan raungan dan dua tanduk besarnya bertabrakan dengan bayangan hitam gemuruh, 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 gemuruh bayangan hitam dan kuda perang di bawahnya runtuh saat jika tidak tahan gaya langsung hancur heavenly bull menembus bayangan hitam yang runtuh dan terbang langsung ke arah guru kekaisaran Sang Suandao semua ini tampak seperti kebetulan saat banteng surgawi bergegas, guru kekaisaran tetap tenang tangan kanannya bergerak seolah dia mendewakan, lalu dia menunjuk ke depan poin ini menyentuh banteng surgawi dan banteng surgawi bergetar hebat guru kekaisaran perlahan membuka mulutnya dan kemudian banteng surgawi menghilang 0 adalah sejenis grendau karena ada keberadaan, itu akan menjadi 0 begitu hilang petik 2, karena ada, itu tidak akan menjadi satu pun begitu hilang apa yang terjadi persis sama dengan kata-katanya murid Wang Lin menyusut dengan keras pada saat itu, dia merasakan gejolak yang sangat mengerikan dari guru kekaisaran ini adalah tingkat pencerahan yang sangat tinggi terhadap dao banteng surgawi menghilang dan bayang-bayang hitam yang telah dikorbankan lelaki tua itu untuk kekuatan hidupnya untuk diciptakan juga hilang dia tampak seperti sudah berusia jauh dan memiliki senyum pahit saat dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dia tidak berbicara tetapi terbang kembali ke keluarganya yang kedua, guru kekaisaran tersenyum sambil berdiri di depan kuil dao surgawi namun, setelah dia berbicara, dia mengerutkan kening tidak hanya dia, Wang Lin juga melihat kekejauhan para pembudidaya di bawah semua memperhatikan tatapan mereka dan melihat ke atas juga mereka semua mengerutkan kening huff, huff, kalian semua punya nyali acara yang meriah ini sedang berlangsung dan anda tidak mengundang raja ini kamu, apakah aku masih ada di matamu? little red, little green, little white, little blue, buka jalur untuk raja ini arai transfer di luar sembilan pintu menyala dan kerumunan orang berjalan keluar orang yang memimpin orang-orang ini adalah seorang pria muda yang mengenakan kemeja bunga dan memegang kipas di tangannya wajahnya dipenuhi amarah dan dia melambaikan kipas, menyebabkan rambutnya bergetar dengan cepat di sampingnya, wajah suligowo pucat pasi, seolah-olah hanya berada di sini membuat wajahnya pucat pemuda berpakaian hijau itu juga pucat, dan dia mengambil pemuda itu dengan kemeja bunga dia berbicara dengan nada hampir memohon iya, rajaku, ini adalah istana kekaisaran apa yang diperhitungkan oleh istana kekaisaran? akulah raja, pria muda dengan kemeja bunga itu sangat tidak puas dengan pria berpakaian hijau itu dan mendorongnya ke depan little red, bawalah keagungan yang anda tunjukkan ketika anda pergi ke limanshan kalau tidak, raja ini akan menghukummu pria muda dengan kemeja bunga berjalan maju dan menendang pantat suligowo suligowo gemetar ketika dia ditatap oleh puluhan ribu pembudidaya dia mengepalkan giginya dan berjalan ke depan seolah dia akan memberikan segalanya namun, dia segera batuk seteguk darah dan memegang pantatnya saat dia jatuh dia berkedut beberapa kali dan kemudian tetap tidak bergerak ah, apakah dia sudah mati? pria muda dengan kemeja bunga itu melihat ke bawah ke kakinya dan bingung penampilannya telah berubah, tetapi dia segera mengenalinya sebagai orang gila pria muda dengan kemeja bunga mengipasi dengan seluruh kekuatannya ketika dia mengelilingi tubuh suligowo yang tidak bergerak dan menendangnya beberapa kali lagi P lebih besar dari Huff, pura-pura mati Anda berani berpura-pura mati di hadapan raja ini izinkan saya memberitahu anda raja ini telah bertemu dengan seorang pria yang berpura-pura mati sebelum eh, siapa dia? dia merenung lama sekali tetapi tidak bisa memikirkan apapun dia lupa tentang suligowo dan berjalan maju dengan ekspresi sombong semua pembudidaya yang melihatnya berkerut pahit dan menghindarinya salam, rajaku suara-suara ini bergemas saat dia berjalan pria muda dengan kemeja bunga sangat bangga dan masih bergumam pria muda dengan kemeja bunga berhenti sebelum pria tua yang telah menyerang Wang Lin matanya melebar dan dia segera mulai mengalm mengapa ada begitu banyak orang di sini? mungkinkah saudara laki-lakiku memilih selir? hei, lelaki tua luo, mengapa kamu terlihat jauh lebih tua? kamu terlihat seperti dipukuli petik 2, siapa yang berani menggertak kakek little flower keluarga ku? saya akan memberinya pelajaran patua luo, katakan siapa yang memukulmu? pria muda dengan kemeja bunga itu menggulung lengan bajunya dan terus mengalm apakah itu dia? itu pasti dia saya sudah tidak menyukainya dia jelas tua tetapi berpura-pura muda itu pasti kamu saya, aku akan mencekikmu pria muda dengan kemeja bunga menunjuk ke arah guru kernyitan yang mengerutkan kening dan bergegas seolah-olah dia akan mencekiknya melihat bahwa dia akan bergegas pemuda yang mengikuti pria muda ini meraih kaki pemuda itu raja, raja, dia, dia adalah guru kekaisaran tuan, mari kita kembali wajah pemuda itu pucat dan tidak peduli berapa banyak pemuda di kemeja bunga mengguncan kakinya dia tidak melepaskannya dia menggertak kakek-kakek little flower bagaimana aku bisa membiarkannya pergi pelayan kecil anda tidak akan melepaskan oke, aku akan membawamu bersamaku pria muda dengan kemeja bunga itu menyeret pemuda itu dengan penuh semangat sambil mengungkapkan ekspresi garang sepertinya dia akan mencekik guru kekaisaran tidak peduli apapun ketika Wang Lin memandang orang gila di bawah dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dia datang ke kota leluhur untuk melihat apakah teman lama ini masih mengenalinya dia memperhatikannya terus mengipasi sambil menyeret pemuda ke arah guru kekaisaran Su Li Guo, yang jatuh ke tanah membuka matanya dia memandang pemuda di baju bunga di kejauhan tapi kemudian menutup matanya tanpa ragu Dao Fei sama seperti pemuda di baju bunga itu menyeret pemuda ke arah guru kekaisaran dan mengangkat tangannya untuk mencekik guru kekaisaran suara kaisar surgawi yang tak berdaya menggema dari kuil Dao Celestial apa yang kamu lakukan? Anda memilih selir dan Anda tidak memberitahu saya Anda terlalu banyak pria muda di kemeja bunga dengan kejam menatap kaisar surgawi yang duduk di atas tahta naga Dao Fei jangan membuat kehebohan hari ini adalah upacara pemberian gelar dermawan Anda Mengapa kamu tidak pergi menyapanya? kata-kata kaisar surgawi berisi kekuatan lembut yang mendorong orang gila itu beberapa ratus kaki dari guru kekaisaran Penolong Pemuda berjaket bunga itu terkejut Benefaktor Itu benar-benar kamu Saya sudah lama mencari Anda Itu benar-benar Anda Pria muda bermotif bunga itu melihat kesekeliling kerumunan di bawah dan kemudian ke Wang Lin Di mana Anda? Saudaraku Yang mana dermawan saya Petik 2 Wang Lin diam-diam menatap orang gila di depannya Dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang gila itu tidak memiliki ingatan tentang dia Wang Lin menghela nafas saat dia turun dari langit dan mendarat di depan orang gila itu Wang Lin berbisik Matman Pria muda bermotif bunga itu menatap Wang Lin dan raung Matman Anda orang gila Anda berani mengutuk raja ini Biarkan saya memberitahu Anda Raja ini sangat kuat Petik 2 Eh, mungkinkah Anda dermawan saya? Orang gila itu menggosok matanya dan mengelilingi Wang Lin beberapa kali Pemuda berpakaian hijau tidak lagi memeluk kakinya dan menunggu di samping Oke, katakan saja Anda Sekarang saya menyapa dermawan saya Saya bertanya Siapa yang memukul kakek Little Flower saya? Apakah itu dia? Pemuda kemeja bunga itu menunjuk ke arah guru kernyitan yang berkerut Suara kaisar surgawi yang agak marah datang dari kuil dao surgawi Dao Fei Jika kamu terus mengacau Aku akan mengunci kamu lagi Ini adalah upacara gelar dan luogong tertantang tetapi gagal Itu tidak ada hubungannya dengan guru kekaisaran Kembalilah Petik 2 Ah, pemuda kemeja bunga itu terkejut sesaat Dia bingung dan tidak bisa memahami situasinya Dia berbalik dan merayu pemuda berjubah hijau di belakangnya Bantu aku mengatur hal-hal sedikit Aku agak bingung Jika kakek Little Flower tidak dipukuli oleh guru kekaisaran Lalu siapa yang melakukannya itu? Dia menantang Benefaktor Agak membingungkan Cepat, bantu saya menganalisis situasi Raja Ayo kita pergi Ah, aku ingat bahwa kita masih memiliki tungku pil yang sedang disempurnakan Jika kita kembali terlambat Pilnya akan sia-sia Ini adalah tungku pil yang akan Anda berikan kepada Empyrean Exalt Heisey Petik 2 Pil Ya, saya masih memurnikan pil Pemuda bunga kemeja itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk pergi Namun, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk mengaum pada pemuda berbaju hijau Ada yang salah Kakek Little Flower dipukuli Saya masih ingat Kamu Kamu Huff Little Red Berhenti berpura-pura mati dan cari tahu siapa yang memukuli kakek Little Flower Raja ini akan membalasmu Petik 2 Pria muda bermotif bunga itu terus melambaikan kipasnya saat dia meraung ke Suli Guo Yang berpura-pura mati Suli Guo membuka matanya dan melompat ke udara Dia mengungkapkan senyum yang menyanjung dan dengan cepat berlari Dia dengan cepat menatap pria tua dari keluarga Luo yang memiliki senyum pahit dan kemudian memandang Wang Lin Namun, ketika tatapannya bertemu dengan pandangan Wang Lin, tubuh Suli Guo bergetar Getaran ini datang dari kedalaman jiwanya Dia menatap Wang Lin dengan tercengang Rasanya seperti mimpi Seolah-olah dia telah bertemu Wang Lin sebelumnya Orang ini sangat familiar Finn, Mas, Suli Guo menggumam tanpa sadar seolah-olah sebagian ingatan akan bangkit Namun, pada saat ini Pria muda berbaju bunga itu meraihnya dan mengguncangnya Guncangan ini membangunkan Suli Guo dari kebingungannya Wajahnya pucat ketika dia menunjuk Wang Lin dan dengan cepat mundur Itu dia, itu dia King, dialah yang menyakiti kakek Little Flower Petik 2, bagus, jadi itu kamu Pria muda berbunga muda itu mengeluarkan raungan dan berhenti melambaikan kipasnya Dia meraih leher Wang Lin dengan ekspresi ganas Aku akan mencekikmu sampai mati, mencekikmu sampai mati Wang Lin menutup matanya dan menyembunyikan kesedihannya di dalamnya Dia tahu bahwa orang gila itu tidak memiliki ingatan tentang dunia Guo Dao Fei, pergi Suara kemarahan datang dari kuil Dao Surgawi dan Kaisar Surgawi berjalan keluar Dia melambaikan tangannya dan kemeja bunga pemuda yang mencekik Wang Lin itu terhempas seperti daun willow Pemuda berjubah hijau dan Suli Guo dengan cepat pergi Mereka tidak berani tinggal Kaisar Langit mengerutkan kening dan meraung Pengawal armor hitam, kirim dia keluar dari istana dan jangan izinkan dia masuk Tunggu saja, Anda berani melukai kakek Little Flower Raja ini akan mengingatnya, suara dari kemeja bunga pemuda perlahan menghilang Ketika Wang Lin membuka matanya, orang gila itu pergi Hanya ada kilatan cahaya dari arai transfer Dao Fei sudah seperti ini sejak dia kembali Terkadang ingatannya kabur dan terkadang jernih Mungkin dia akan mengenali Anda ketika ingatannya jelas Kaisar Surga menghela nafas Pada saat ini, dia bukan Grand Empyrean atau Kaisar Surgawi Tetapi kakak lelaki Wang Lin merenung dalam diam Dia datang ke kota leluhur untuk melihat orang gila itu Meskipun orang gila itu kehilangan ingatannya Wang Lin tidak menyesal Dia sekarang ingin pergi Tidak perlu tantangan untuk melanjutkan Wang Lin, karena kamu dapat melewati istana ke-17 dari pengadilan Empyrean Aku memberimu gelar Empyrean Ascendan ke-49 dari klan Surgawi Karena kamu memiliki rambut putih dan juga mendapatkan untayan rambut putih dari Heaven Lion Beast Maka saya beri Anda gelar Empyrean Ascendan berambut putih Semua Empyrean Ascendan dari klan Celestial memiliki kesempatan untuk memasuki lokasi budidaya pintu tertutup Ancestor Celestial Di sana, Anda akan menerima kekayaan besar dan menetapkan dasar yang kuat untuk menjadi Grand Empyrean Bahkan tingkat kultivasi Anda akan meningkat pesat di sana Seseorang dengan garis keturunan kekaisaran hanya memiliki tiga peluang untuk memasuki tempat itu dalam hidup mereka Adapun mereka yang tidak memiliki garis keturunan kekaisaran Seseorang hanya akan mendapatkan kesempatan setelah mencapai tahap Ascendan Empyrean Hal ini sangat jarang Wang Lin, ada beberapa kesalahpahaman di antara kami Dan saya berharap masalah ini akan terselesaikan Berkultivasi dengan baik di tempat budidaya pintu tertutup leluhur Celestial Sehingga Anda dapat berusaha untuk menjadi matahari ke-6 dari klan Surgawi Menjadi pilar klan Surgawi dan menyebarkan kekuatan klan Surgawi Ekspresi kaisar surga sangat tulus ketika dia melihat Wang Lin di arai transfer yang jauh Saya hanya punya satu adik lelaki ini Kaisar surga menghela nafas Pergi ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur Celestial Saya akan membiarkan Daufei pergi ke sana juga Mungkin Anda bisa membantunya memulihkan ingatannya tentang masa lalu Ketika saya menemukannya, ada seorang wanita di sampingnya Wanita itu juga telah bangun dan berada di tempat budidaya pintu tertutup leluhur Celestial Memahami Leluhur Surgawi memandang Wang Lin dengan lembut Terima kasih banyak kepada kaisar surgawi Saya hanya datang ke sini untuk upacara gelar Dan sekarang setelah selesai, saya harus pergi Jika saya datang ke kota leluhur lagi Saya akan menuju ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur Celestial Wang Lin menggenggam tangannya dan menolak hadiah pergi ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur Celestial Kaisar langit merenung dalam hati Dia mengangguk dan tidak lagi mencoba membuju Wang Lin Upacara gelar berakhir pada siang hari Saat para pembudidaya meninggalkan alun-alun, Wang Lin juga pergi Dia telah menolak undangan kaisar surgawi untuk mengatakan di istana dan meninggalkan istana melalui transfer aray Dia juga berhenti di istana Li dan kemudian mengambil naga laut dan Liu Jin Biao kembali ke penginapan di kota timur Aku melihatnya, meskipun dia kehilangan ingatannya Dia tampak sangat bahagia sekarang Dan itu sudah cukup Wang Lin berdiri di dekat jendela dan memandang ke langit yang mulai gelap Dia telah berdiri di sana sepanjang sore Sudah waktunya untuk pergi Lupakan Aku akan mengambil Suliguo dan meninggalkan kota leluhur Lalu ke klan kuno Wang Lin mengeluarkan mendesah Dia sangat lelah Dia telah mengalami banyak hal di klan celestial Dan sekarang dia memiliki status dan tingkat kultivasi saat ini Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ingatan yang hilang dari teman-temannya Mungkin aku benar-benar salah paham tentang Kaisar Langit Wang Lin diam-diam mengingat upacara pemberian gelar Sebenarnya, dia tidak punya alasan untuk menentang Kaisar Tapi itu hanya intuisi Tapi apapun yang terjadi Aku tidak bisa pergi ke tempat budidaya pintu tertutup celestial Ancestor Kesalahpahaman atau tidak Saya tidak bisa menurunkan kewaspadaan setelah mendengar beberapa kata Wang Lin diam-diam merenungkan ketika salju mulai turun di luar jendela Salju melayang dalam cahaya lalu menghilang ke dalam kegelapan Angin dan salju tiba-tiba-tiba Ketika angin dan salju menjadi intens Ketukan lembut datang dari pintunya Orang ini tidak berbicara cepat atau lambat Dan suaranya sangat lembut Empyrean Exalt Heizi Wang Lin berbalik dan pintunya terbuka dengan lembut Empyrean Exalt Heizi berdiri di sana Rambutnya yang panjang bertebaran di belakangnya Ada beberapa kepingan salju yang tidak terleleh di rambutnya Memberi wanita cantik yang sudah cantik ini sedikit tambahan keindahan Kamu datang ke kota leluhur? Kenapa kamu tidak datang ke Gunung Kaisar? Hari ini, Gunung Kaisar tidak punya daun merah Tapi ada salju Wang Lin, saya datang atas perintah guru untuk mengundang Anda ke Gunung Kaisar Petik 2 Karena Grand Empyrean Jiu dimengundang saya Secara alami saya akan pergi Wang Lin samar-samar tersenyum Melalui angin dan salju Cahaya bulan mencapai ke bawah Salju menumpuk lebih tinggi dan lebih tinggi ketika orang-orang berlalu dengan cepat Tetapi segera ada semakin sedikit orang Wang Lin dan Heizi menghadapi salju ketika mereka berjalan di jalan Mereka meninggalkan empat garis panjang jejak kaki Tetapi mereka segera ditutupi oleh salju Selain tempat-tempat tertentu di kota leluhur Anda tidak diizinkan untuk berteleportasi Ada arai transfer tidak jauh Jadi kami akan segera mencapai Gunung Kaisar Dari apa yang Anda katakan sebelumnya Anda berniat untuk pergi Kapan kamu akan pergi? Heizi bertanya dengan lembut ketika dia berjalan di samping Wang Lin Setelah Gunung Kaisar, aku akan pergi Langkah Wang Lin di salju menciptakan suara berderit Kurang dari lebih besar dari lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi dan hanya suara salju yang tersisa Rasanya bahkan suara angin telah menghilang Ini adalah jalan yang panjang dan rumah-rumah di sampingnya benar-benar gelap Membuat jalan ini terlihat teduh Ada sedikit niat membunuh yang tampaknya bersembunyi di salju Wang Lin tiba-tiba berhenti berjalan dan kilatan kedinginan muncul di matanya Dia merasakan bahaya yang kuat Empyrean Exalt Heizi juga berhenti dan tiba-tiba melihat sekeliling Ada fluktuasi segel Tidak ada yang tahu bahwa aku datang mencarimu Empyrean Exalt Heizi dengan cepat menjelaskan Wang Lin diam-diam merenung Tetapi dingin di matanya menjadi lebih intens saat dia melihat kekejauhan Angin dan salju menjadi lebih intens Angin dan salju terisak-isak seperti tangisan seorang wanita Bulan ditutupi oleh angin dan bintang-bintang oleh salju Jalan yang panjang dan kuno ini gelap dan ada niat membunuh yang mengejutkan yang disembunyikan di sini Saat Wang Lin dan Empyrean Exalt Heizi berhenti Salju di depannya jatuh lebih cepat 9.999 serpihan salju tampaknya berkumpul di hadapan Wang Lin karena suatu kekuatan dan membentuk pola kotak Saat kotak itu muncul, ia terbang ke arah Wang Lin dan Heizi Semakin banyak salju yang berkumpul dan ukurannya melebar hingga ribuan perasaan dalam sekejap mata Pada saat yang sama, pola segitiga terbentuk di belakang Wang Lin dan Empyrean Exalt Heizi Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan dibebankan ke depan setelah menyerap sejumlah besar kepingan salju Semuanya terjadi dalam sekejap Kamu menutupi bagian belakang, aku akan menutupi bagian depan Wang Lin merasakan bahaya di dalam hatinya Dia tidak meragukan Empyrean Exalt Heizi Meskipun sepertinya ini terkait dengan Heizi, Wang Lin lebih mempercayai intuisinya Setelah Wang Lin berbicara, dia menyerbu ke depan menuju pola persegi di depan Empyrean Exalt Heizi sangat suram dan wajahnya yang cantik dipenuhi amarah Dia marah bahwa seseorang telah meminjam dia mengundang Wang Lin ke Gunung Kaisar untuk membunuhnya Setelah pihak lain berhasil, masalah ini akan mengguncang seluruh klan langit dan gurunya akan terlibat Dia tahu ini bukan saatnya untuk menjelaskan, dan semua kata-kata tidak ada gunanya di hadapan tindakan Ketika dia mendengar kata-kata kepercayaan Wang Lin, dia merasakan kehangatan di hatinya Tetapi di wajahnya, niat membunuh muncul Itu diarahkan ke orang yang telah memasang perangkap ini Tanpa ragu, Empyrean Exalt Heizi berbalik, meninggalkannya kembali ke Wang Lin Dia menyerbu ke arah pola cacat tiga sisi Wang Lin mengambil tiga langkah menuju pola kuadrat di depannya Pada saat ini, Tato Heavenly Bull muncul di sekitarnya Menghadapi situasi ini, Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ragu Dengan satu pukulan, 98 Afterimages muncul Pemandangan yang mengejutkan di jalan panjang ini The 98 Afterimages semua melemparkan pukulan Setelah melebur dengan tubuh Wang Lin, itu sama dengan 99 mantra yang menyatu bersama Pukulan ini berisi 23 mantra Dengan 23 mantra, total 99 kali kekuatan tidak dapat digunakan secara penuh Sehingga beberapa kekuatan akan hilang Tapi pukulan Wang Lin berhenti tiga kali Setelah jeda pertama, tubuh sejati lima elemennya tumpang tindih dengan tubuhnya Dan jumlah mantra dalam pukulannya meningkat dari 23 menjadi 46 Ada jeda kedua dan kemudian jumlah mantra di dalam pukulannya meningkat menjadi 69 Saat ia bertabrakan dengan pola kotak, pukulan Wang Lin berhenti sekali lagi Dan jumlah mantra di dalamnya meningkat untuk ketiga kalinya ke batas 92 Sebelum ia menggunakan avatarnya dalam kekosongan Dengan baju besi jiwa, 92 mantra dalam setiap pukulan dengan 99 pukulan menyatu menjadi satu Sebelum bertabrakan dengan pola kotak Gemuru-gemuru bergema dan dunia berubah warna Semua salju dalam seribu kaki Wang Lin hancur Membuatnya seolah-olah daerah ini telah menjadi lubang hitam Pola kotak bergetar dan tiba-tiba meledak Itu dihancurkan oleh pukulan Wang Lin Meskipun telah runtuh, ada kekuatan aneh di dalamnya Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin ketika tinjunya menyentuh pola kotak Menyebabkan dia tiba-tiba berhenti Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin dan membentuk jaring yang bagus Jaring ini tampaknya berada di dalam meridian dan darah Wang Lin Membentuk segel di dalam tubuhnya Wang Lin tidak bisa mengetahui kekuatan misterius Tetapi ia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa kekuatan ini adalah kekuatan dari batal Karena ada keberadaan, itu akan menjadi nol setelah hilang Kekuatan nol ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Wang Lin dari guru kekaisaran Sang Suandau Saat segel muncul di dalam Wang Lin dan dia berhenti Tiga sosok muncul di salju di depannya Mereka bertiga tertutupi oleh angin dan salju Penampilan mereka tidak bisa dilihat, seolah-olah itu hanya ilusi Mereka bertiga membentuk segel dan mengembuskan angin dan salju ke telapak tangan kanan mereka Lalu mereka bergegas menuju Wang Lin Pada saat yang sama, tiga orang muncul di sebelah kiri Wang Lin dan tiga lagi di sebelah kanannya Mereka juga tertutup oleh angin dan salju Tiga di sebelah kiri memiliki ibu jari kanan mereka keluar Dan tiga di sebelah kiri memiliki jari kelingking kiri mereka saat mereka menunjuk Wang Lin Tiga bayangan juga muncul di belakang Wang Lin Tindakan mereka adalah kebalikan dari tiga di depan Tanah tangan mereka membentuk telapak tangan dan mereka menyerang ke arah Wang Lin Di atas Wang Lin, tiga orang lagi muncul Mereka bertiga tidak membentuk telapak tangan atau titik Tetapi menikam Wang Lin dengan tiga pedang perak Depan, belakang, kiri, kanan, dan atas Sebanyak lima belas orang muncul pada saat yang sama untuk membunuh Wang Lin Semua lima belas orang memiliki budidaya Empyrean Exalt Dan saat serangan mereka adalah ketika budidaya Wang Lin disegel Kurang dari mata Wang Lin menyipit dan dia mengom pada saat krisis ini Dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan penuh dari baju besi jiwa Dan kekuatan daukuno mengisi tubuhnya, membuat tubuhnya sangat kuat Kaki kanannya tanpa ampun menginjak tanah Ledakan menggelegar terdengar, terdengar seperti gunung yang runtuh Wang Lin bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dari kekuatan yang dipinjam Dia tidak mengenakan biaya maju tetapi malah mundur Punggungnya menabrak tangan yang diangkat oleh tiga orang Gemuruh, gemuruh, gemuruh Tiga bayangan di belakang Wang Lin batuk darah Mereka menderita serangan balasan dari tubuh kuat Wang Lin Tabir yang menutupi wajah mereka terpesona Mengungkapkan identitas mereka Mereka adalah tiga lelaki tua Wang Lin belum pernah melihat mereka sebelumnya Ketiganya mundur ketakutan Saat mereka mundur Wang Lin juga mundur melewati mereka bertiga Tangannya mengulurkan tangan dan tanpa ampun meraih kepala dua pria tua itu Ada niat membunuh yang mengerikan di matanya saat ia memeras Dalam sekejap, darah dan daging berhamburan dan kedua orang ini langsung dibunuh oleh Wang Lin Dia menghirup jiwa asal mereka ke dalam tubuhnya Ada pun orang terakhir, tubuh Wang Lin menabraknya sekali lagi dan tubuhnya hancur Dari lima belas orang, tiga dari mereka langsung mati Tetapi dua belas orang yang tersisa tidak berhenti Mereka menyerang Wang Lin dengan kecepatan sangat cepat dan tiba di dekatnya dalam sekejap Tiga di depan batuk darah sebagai ganti lonjakan kecepatan Dalam sekejap, mereka berada kurang dari lima kaki Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan melambai Dia menggunakan satu tangan untuk memblokir tiga telapak tangan mereka Mereka bertiga gemetar dan angin menampakkan wajah mereka Kenam orang di kiri dan kanan Wang Lin semuanya menunjuk ke sisi tubuh Wang Lin Enam jari mendarat di Wang Lin dan wajahnya segera berubah pucat Kekuatan pembatasan di tubuhnya meningkat sangat dan kultifasinya sangat melemah Pada saat yang sama, di langit, tiga pedang melesat ke arah Wang Lin Wang Lin meraung dan mengangkat tangan kirinya untuk memukul mereka bertiga Dua pedang runtuh dan tubuh pemilik hancur Namun, satu orang masih mendekat dan menikam pedang tiga inci ke dahi Wang Lin Rasa sakit yang intens memenuhi tubuh Wang Lin dan darah mengalir ke matanya Ini menyebabkan dunia sebelum dia berubah menjadi berwarna darah Ketenangan di matanya terhalang oleh darah Sehingga orang luar tidak bisa melihat ketenangannya Tanpa ragu, Wang Lin meraung dan menyeret dua belas orang ini ke ujung jalan Angin dan salju semakin kencang Tepat pada saat ini, sebuah gemuruh-gemuruh datang dari bumi di bawah Wang Lin saat tiga bayangan bergegas keluar dari tanah Ketiga sosok itu benar-benar hitam dan sepertinya tidak pada tempatnya di salju Mereka bertiga membentuk segel dan menunjuk ke tubuh mereka Suara letusan bergema dan mereka bertiga menjadi seperti jiwa asal ketika mereka bergegas ke Wang Lin Sembilan bayangan muncul di jalan Mereka menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu Tangan mereka membentuk segel dan mereka menggunakan mantra khusus untuk bergabung bersama menjadi naga es di langit Naga itu meraung dan bergegas menuju Wang Lin Wang Lin, Empyrean Exalt suara menyedihkan Hai Zi datang dari belakang Dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama Tetapi sembilan dari mereka tidak ingin membunuhnya Mereka hanya ingin membuatnya terperangkap Apakah ini, mata Wang Lin yang disembunyikan oleh darah masih tenang Ada kilatan niat membunuh dan dia tiba-tiba berhenti ketika naga es mendekat Jeda ini menyebabkan Heavenly Bull Raksasa muncul di sekitar Wang Lin Heavenly Bull ini muncul begitu tiba-tiba, itu mengejutkan Itu hampir solid, seolah-olah banteng surgawi yang asli telah bangkit Kalian semua, mati Wang Lin mengangkat kepalanya dan kepala banteng surgawi bangkit dan bertabrakan dengan naga es Naga es mengeluarkan lolongan dan retakan yang menyedihkan dengan cepat menyebar melewatinya sebelum hancur Sembilan angka muncul ketika naga es hancur Wajah mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka batuk darah dan terlempar ke belakang dengan wajah pucat Tetapi pembantaian belum berakhir, dan angin dan salju menjadi semakin deras The Heavenly Bull muncul dan menghempaskan naga es Itu juga secara langsung menabrak 12 orang yang mendekati Wang Lin Dari kejauhan, adegan ini seperti gambar Jika seseorang bisa melukisnya, itu akan diturunkan untuk waktu yang lama Pada gambar berdiri seekor sapi jantan emas raksasa dengan 12 pembudidaya di sekitarnya Kenam orang di sebelah kiri dan kanan memiliki jari-jari mereka menunjuk pada Heavenly Bull Tetapi tubuh mereka gemetar dan mereka batuk darah sebelum dietuk kembali Jari-jari dan tangan mereka runtuh menjadi berantakan berdarah Tiga di depan menekan telapak tangan mereka Tetapi tubuh mereka meledak dengan kabut darah dan mereka dengan cepat mundur Ada pun tiga yang telah menikam pedang mereka ke dahi Heavenly Bull Mereka mulai mundur, tetapi pedang mereka runtuh dan mereka terkena banteng Heavenly Mereka batuk darah dan cepat mundur Yang paling menyedihkan adalah tiga bayangan hitam Mereka mungkin berusaha memiliki Wang Lin, tetapi pada saat itu, banteng Surgawi muncul Tiga bayangan ditelan oleh banteng Surgawi Banteng emas meraung dan tangan Wang Lin membentuk segel sebelum menunjuk ke depan Banteng emas menyerbu ke depan dan bertabrakan dengan naga es yang telah jatuh Sembilan orang yang membentuk naga es mengeluarkan teriakan yang menyedihkan Banteng emas tidak berhenti di sini, itu melesat ke ujung jalan sebelum meledak Kekuatan ledakan sudah cukup untuk mengguncang dunia dan menghancurkan seluruh kota timur Namun, keruntuhannya hanya memicu angin dan salju Bangunan-bangunan itu sama sekali tidak terguncang Murid-murid Wang Lin menyusut dan dia melangkah maju Dia muncul di depan tiga orang yang lolos dari tuduhan banteng emas Dia berubah menjadi kabut dan menyelimuti mereka Tangisan tak berujung bergemas saat Wang Lin menyerap darah dan daging mereka dan melahap jiwa asal mereka Kemudian kabut menyebar ke arah yang lain Enam orang yang jari-jarinya runtuh dengan cepat mundur Mereka menyaksikan dengan putus asa ketika kabut terbelah dua dan melahap mereka berenam Pada saat yang sama, Jin Bled muncul di dalam kabut dan memotong tiga sosok mundur di langit Tubuh mereka gemetar dan terbelah dua Kemudian jiwa asal mereka diserap oleh kabut di bawah Angin dan salju melolong bersama dengan suara isak tercampur Kabut Wang Lin telah berubah menjadi tersapu ke arah sembilan orang di sekitar Empyrean Exalt Hai Si Sembilan dari mereka secara pribadi menyaksikan adegan yang mengerikan ini dan menyerah di sekitar Empyrean Exalt Hai Si Mereka mundur seperti orang gila Tetapi kecepatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kabut Wang Lin Jadi dia langsung menyusul Kabut menyebar dan hanya menyisakan sembilan kerangka layu Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan ditutupi oleh kerangka Kabut Wang Lin telah berubah menjadi di sebelah Empyrean Exalt Hai Si Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah Darah itu merupakan pemandangan mengejutkan di salju Ayo pergi Wang Lin melangkah maju dan bergegas menuju ujung jalan panjang Empyrean Exalt Hai Si menggigitnya lebih rendah bibir dan diikuti Pertempuran ini adalah sesuatu yang dia akan kesulitan berpartisipasi Lebih dari 30 orang telah dimobilisasi untuk ini Dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya Empyrean Exalt Empyrean Exalt Hai Si punya banyak teman dan telah bertemu sebagian besar Empyrean Exalt Namun, dia belum pernah melihat 30 orang ini sebelumnya Mereka semua adalah orang asing Mereka bukan pembudidaya Empyrean Exalt Mereka memiliki tingkat budidaya mereka meningkat menjadi Empyrean Exalt dengan paksa Itu tidak akan bertahan lama Alasan Wang Lin yakin adalah karena dia telah melahap jiwa asal lebih dari 30 dari mereka Dia ingin menggunakannya untuk membentuk spell fein lain tetapi menemukan bahwa jiwa asal mereka tidak murni dan akan membutuhkan waktu untuk disempurnakan Namun, bahkan setelah mereka semua berkumpul Itu hanya cukup untuk membentuk satu Eja Vena Dan dari menyerap jiwa asal mereka Wang Lin dapat menentukan bahwa mereka hanya memiliki satu jam untuk hidup Mereka membayar harga yang tinggi Hidup mereka sendiri Dengan imbalan satu jam peningkatan kultifasi Kurang dari P lebih besar dari Wang Lin sekarang memiliki 5 spell feins dan bisa membuat 98 afterimages Jika dia bisa menambahkan satu lagi Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat Ada bayang-bayang guru kekaisaran dalam perangkap ini Saya masih belum menyelesaikan kekuatan dari pola kuadrat Saya hanya menunda sedikit Jika saya tidak bisa menyelesaikan segel ini Maka kekuatan tempur saya akan terpengaruh Wang Lin bergegas maju dalam angin dan salju Dan semakin dekat ke ujung jalan Dia dengan cepat mencari kenangan dari jiwa asal Tapi itu kabur sepenuhnya Seseorang telah menghapusnya Tempat ini telah disegel Sebelumnya, saya mencoba menggunakan kekuatan Heavenly Bull Untuk mematahkan batasan Tetapi itu tidak terguncang Orang yang mengatur ini sudah mempertimbangkan Kemungkinan bantuan dari luar Akibatnya, tidak perlu memikirkan Grand Empyrean GUD Jika saya membuat perangkap ini Ada dua persiapan yang akan saya buat Salah satunya adalah untuk memblokir semua aura dari tempat ini Dan yang lainnya adalah menemukan seseorang Untuk membatasi Grand Empyrean GUD Tentu saja, semua ini dengan alasan bahwa itu bukan Grand Empyrean GUD yang mengaturnya Tetapi intuisi saya mengatakan itu bukan GUD Orang yang mengatur ini mungkin sedang menunggu pukulan terakhir untuk membunuhku Pikiran Wang Lin melewati semua pikiran ini dengan cepat ketika ia bergegas menuju ujung jalan dengan Empyrean Exalt Heisey Tetapi tepat pada saat ini, tiga sosok muncul di angin dan salju Ketiganya melayang di udara dan menatap Wang Lin Mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya merah dan mendekat Mereka bertiga belum dekat Tetapi kekuatan yang dekat dengan Aschen dan Empyrean menyebar dari tubuh mereka Di belakang mereka bertiga Dua orang lagi berjalan keluar dari angin dan salju Kedua orang ini memiliki budidaya Aschen dan Empyrean Mereka menyaksikan dengan dingin ketika mereka mengangkat tangan dan angin hitam melolong Membentuk dua ular hitam raksasa yang melilit di langit Utusan baju besi jiwa Wang Lin mengenali mereka dalam sekejap Keduanya tidak terbiasa Saya telah melihat 48 Aschen dan Empyrean yang tersisa di sekte yang ungu Tetapi saya belum pernah melihat keduanya Dan tidak satupun dari mereka memiliki armors jiwa Mereka pasti memiliki level kultivasi mereka naik ke Aschen dan Empyrean Melalui metode khusus dan kemudian memberikan jiwa armors Di kota leluhur, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Kaisar Surgawi Mata Wang Lin menjadi dingin Dia mengangkat kakinya dan tangan kirinya mendorong Empyrean Exalt Hai Zi ke samping Hai Zi, mundur, mereka tidak akan menyakitimu Jangan berpartisipasi dalam pertempuran ini Petik 2 Wang Lin, Empyrean Exalt Hai Zi tampak cemas dan ingin menjelaskan Tetapi tangan kiri Wang Lin mendorongnya beberapa ratus kaki jauhnya Dia menyaksikan Wang Lin menyerang mereka berlima seperti nengat terbang ke api Kelima orang ini, tiga berkulit putih dan dua berkulit hitam Berubah menjadi lima sinar cahaya dan dengan cepat mendekati Wang Lin Angin dan salju berkecamuk di jalan panjang yang tertutup mayat Angin dan salju meningkat ketika enam orang ini memulai pembantaian kedua pertempuran ini sampai mati Bunuh Mata Wang Lin memerah saat dia meraung Tangan kanannya berubah menjadi belet yin saat dia menyerang mereka Tidak ada yang mewah tentang pertempuran ini sampai mati Tiga orang berbaju putih di depan tidak menggunakan banyak mantra, hanya dua Yang pertama adalah mengumpulkan kekuatan untuk berubah menjadi angin dan salju untuk menyapu menuju Wang Lin Yang kedua adalah penghancuran diri Gemuruh-gemuruh mengguncang dunia Setelah Wang Lin membuka angin dan salju Dia dihadapkan pada penghancuran diri tiga orang berpakaian putih Wang Lin melambaikan tangan kanannya 99 war spirit prince terwujud 92 dari mereka tampak nyata dan berkondensasi bersama untuk melawan penghancuran diri dari tiga pembudi daya putih Kejutan besar dan gemuruh ini masih tidak dapat menyebabkan pembatasan di sini runtuh Saat Wang Lin menyerbu, dua orang berpakaian hitam dikelilingi oleh dua ular hitam juga bergegas ke depan Mereka bertiga bertabrakan, gemuruh-gemuruh bergema dan keduanya berwarna hitam batuk darah Salah satu dari mereka langsung meledak dan garis darah muncul di dahi yang lain sebelum dipotong setengah Wang Lin maju ke depan seratus kaki dan terhuyung-huyung Yin blednya menusuk ke tanah saat dia mengeluarkan seteguk darah yang mengeluarkan gas putih Sama seperti Wang Lin mengangkat dirinya dengan Yin bled, sebuah tangan muncul di belakangnya Tangan ini diam-diam muncul dan langsung menunjuk ke bagian belakang tangan Wang Lin Jari ini berisi keanehan yang tak terkatakan, seolah-olah itu tidak ada Namun, sepertinya Grand Empyrean dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan Jari ini menunjuk ke bawah, dan ketika jaraknya tujuh inci dari Wang Lin, dia tidak berbalik Sebagai gantinya, dia menyerang maju dan memutar tubuhnya Yin bled yang tertusuk ke tanah menyapu ke belakang dan bertabrakan dengan jari Suara berderak bergema dan sejumlah besar retakan muncul pada Yin bled Wang Lin Fragmen pisau yang tak terhitung jumlahnya mencerminkan ketenangan di mata Wang Lin Sepertinya dia tidak terkejut dengan jatuhnya Yin bled, dan pada saat ini Matanya mengungkapkan cahaya kemasan yang menyilaukan Cahaya kemasan ini berasal dari avatar terkuatnya di kekosongan Dia belum menggunakan avatarnya karena dia telah menunggu jari ini muncul Itu juga pemilik jari ini yang menempatkan pola persegi yang menurunkan kekuatan tempur Wang Lin Ketika cahaya emas muncul, pembatasan di dalam Wang Lin tubuh menjadi sangat lemah dan hancur Semua budidayanya pulih dan cahaya kemasan yang memantulkan fragment bled Yin membentuk formasi Esensi pembatasan Wang Lin selesai, sehingga ia bisa menempatkan formasi kapan saja ia mau Ia menggunakan fragment bled Yin untuk memantulkan cahaya dari matanya membentuk formasi kecil Wang Lin mengangkat tangan kirinya ke arah cahaya kemasan dan menunjuk ke jari yang menunjuk padanya Titik ini adalah kekuatan puncak Wang Lin Tidak hanya itu mengandung avatarnya di kekosongan, tetapi juga kekuatan penuh baju sirah jiwanya Tubuh sejati lima elemen Wang Lin dan tubuh esensi petir sejati muncul Bahkan tiga esensi halusnya muncul, membentuk tiga pusaran besar di belakangnya Semua kekuatan memasuki jarinya, karena formasi yang diciptakan oleh cahaya emas dan fragment pedang Wang Lin bisa meletuskan kekuatan avatarnya dalam kekosongan hingga batasnya Wang Lin ingin menggunakan ini untuk membunuh orang di belakang jari Wang Lin selalu seperti ini, jika seseorang mencoba membunuhnya, dia akan membunuh mereka Angin dan salju bergema di seberang jalan panjang Jari yang muncul dari kehampaan tiba-tiba bertabrakan dengan jari Wang Lin yang penuh dengan pembantaian Di salju dan angin, ketika dua jari bertabrakan, kekuatan daukuno Wang Lin melonjak Itu adalah yang pertama bertabrakan dengan jari lainnya Gemuru-gemuru bergema, 98 afterimages dari lima spell veins menyatu menjadi satu dan Bersama dengan kekuatan heavenly bull membentuk delombang kejut kedua di jari Gemuru-gemuru bergema di seluruh dunia seperti guntur di malam yang sunyi Ini menyebabkan Empyrean Exalt Heizi yang bergegas membantu untuk berhenti dan dia tidak dapat bergerak maju Jari itu berhenti sejenak dan nadinya melotot Sepertinya itu tidak bisa menahan jari Wang Lin Namun, ini belum berakhir Lima elemen tubuh sejati Wang Lin Guntur esensi tubuh sejati Dan tiga esensi halus membentuk gelombang kejut ketiga Serangan ini berisi pemahaman seumur hidup Wang Lin tentang Dao Gemuru-gemuru bergema dan darah mengalir turun dari jari Wang Lin Namun, dia tidak tersentak, dia meraung dan bergegas ke depan Gelombang keempat datang dari avatar Wang Lin di kehampaan Kekuatan ini datang dari mata Wang Lin dan berubah menjadi cahaya kemasan yang menyelubungi ujung jarinya Karena fragment yin bled di sekitarnya memantulkan cahaya Jari Wang Lin menjadi emas Jari emas Puncak kekuatan menyebabkan jari yang lain menolak untuk sesaat dan kemudian tiba-tiba runtuh Namun, tepat saat jari itu runtuh, suara tenang bergema di dunia Karena ada kerugian, setelah direformasi, akan ada keberadaan Saat kata-kata ini bergema, jari yang runtuh itu berubah seolah-olah tidak ada yang terjadi Dan itu bertabrakan dengan jari Wang Lin sekali lagi Karena ada keberadaan, itu akan menjadi nol begitu itu ada hilang Petik 2, saat kedua jari bersentuhan, kekuatan dao kuno Wang Lin menghilang seolah-olah itu berubah menjadi nol Selain itu, mantra yang telah diakumpulkan dan kekuatan banteng surgawi juga menghilang seolah-olah mereka telah dihancurkan dari keberadaan Bahkan tubuh sejati lima elemen dan esensi sejati tubuh guntur menghilang di bawah kekuatan aneh ini Namun, tiga esensi halusnya tetap ada Tiga esensi ini adalah yang paling awal dari esensi Wang Lin Mereka mewakili seluruh kehidupan pemahaman Wang Lin Pemahaman tentang hidup dan mati, karma, dan benar dan salah ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kekuatan apapun Yang juga tersisa adalah cahaya kemasan dari avatar Wang Lin yang kosong Gemuru-gemuru bergema dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Saat dia terjatuh ke belakang, dia melambaikan tangan kanannya dan formasi fragment yin bled terbang ke arah jari yang telah runtuh Tapi sepertinya itu akan direformasi untuk ketiga kalinya Gemuru-gemuru bergema melintasi jalan panjang dan salju sepertinya berhenti Jari yang akan direformasi runtuh sekali lagi tetapi menunjukkan tanda-tanda reformasi untuk keempat kalinya Wang Lin mundur dengan cepat dan tiba di ujung jalan Ini adalah ujung segel, dia hanya perlu memecahkan tempat ini untuk meninggalkan jalan dan keluar dari perangkap ini Namun, saat dia mendekat, ada riak dari rumah-rumah di kedua sisi street dan seratus angka muncul Seratus angka ini semuanya mengungkapkan tatapan acuh-ta'acuh Saat mereka muncul, mereka semua mengangkat tangan dan busur muncul, mengarah ke Wang Lin Mereka semua menarik tali busur mereka dan seratus panah salju terkondensasi pada mereka Saat seratus panah salju terkondensasi, seratus orang mengeluarkan darah ke panah masing-masing Kemudian tubuh mereka dengan cepat layu seakan darah seteguk itu telah menyerap semua kekuatan hidup mereka Penggarap kematian, murid Wang Lin menyusut Setiap orang yang muncul dalam perangkap ini, selain dari jari, adalah seorang pembudidaya kematian Mereka semua menggunakan kematian sebagai harga untuk menyiapkan jebakan yang mengerikan ini Wang Lin telah mengalami situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak ada dari mereka yang seperti ini Di semua masa sebelumnya, orang-orang yang mengejar Wang Lin peduli dengan kehidupan mereka sendiri Tetapi orang-orang ini tidak peduli jika mereka mati Dalam sekejap mata, tubuh seratus tokoh lenyap, bahkan tulang mereka tidak tersisa Namun, ketika mereka mati, panah itu dilepaskan dan seratus suara mendengung bergema Saat dengung bergema, seratus panah salju darah terbang ke arah Wang Lin dari segala arah Mereka berubah menjadi seratus sinar cahaya dan langsung mendekat, memberi Wang Lin kesempatan untuk menghindar Wang Lin meraung, tangannya membentuk segel dan dia mendorongnya keluar Rambut putihnya menjadi gila dan pakaiannya berkibar Matahari kemasan muncul di malam berangin dan bersalju di belakang Wang Lin Saat matahari muncul, jalan panjang menghilang dan seluruh dunia menjadi lautan gelap Matahari terbit, melepaskan kekuatan untuk menghilangkan kegelapan Sundae Red Night Saat mantra ini muncul, seratus panah darah yang masuk sepertinya menyatu dengan kegelapan dan terbelah bersama dengan kegelapan Gemuruh-gemuruh terus bergema, suara Wang Lin bergema digemuruh Saya percaya semua kegelapan akan dihancurkan sebelum cahaya Saya percaya semua keberadaan akan punah di bawah matahari terbit Saya percaya bahwa semua batal dan nol tidak akan bisa masuk reinkarnasi Saat Wang Lin berbicara, matahari kemasan di sekelilingnya tubuh bersinar lebih terang dan seratus panah jatuh Bahkan jari yang telah direformasi untuk ketiga kalinya melepaskan suara mendesis dan gas hitam dalam jumlah besar Wang Lin meraung dan melambaikan tangannya Matahari yang dibentuk oleh Sundae Red Night menyapu ke depan dan membombardir segala sesuatu di jalannya Malam menghilang dan sosok yang muncul runtuh setelah bertabrakan dengan matahari Saat gemuruh bergema, cahaya di sekitarnya menghilang dan kembali normal Itu masih jalan yang sama, dan angin dan salju menutupi dunia Namun, ada tujuh celah di pakaian Wang Lin Tujuh fragmen panah belum runtuh di bawah sinar matahari Dan mereka menembus tubuh Wang Lin Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia terhuyung mundur beberapa langkah Tangan kanannya membentuk kepalan dan dia meninju ujung jalan panjang yang disegel Ketika pukulannya mendarat, kekosongan di sekitar jalan panjang mulai mendistorsi Sebuah perisai berbentuk cincin muncul seperti mangkuk dan menyelimuti jalan Sesaat sebelum riak menghilang, Wang Lin melihat ada 10.000 pembudidaya hitam yang duduk di luar jalan Pembudidaya berjubah hitam ini tampaknya terhubung bersama melalui semacam kekuatan Mereka lah yang telah menyegel tempat ini dengan kekuatan aneh ini Kamu tidak bisa melarikan diri Suara tenang bergema di seberang jalan Saat suara itu bergema, jari yang runtuh muncul sekali lagi Untuk membunuhmu, aku akan mengirimkan kekuatan sekuatanku Saat suara itu bergema, riak-riak di jalan menghilang Ketika riak-riak menghilang, dunia luar yang dilihat Wang Lin menjadi buram sampai tidak ada apa-apa di dalamnya Namun, saat gambar luar menghilang, Wang Lin melihat bahwa 100 orang di antara 10.000 masing-masing minum pil Tubuh mereka runtuh dan jiwa-jiwa asal seperti asap terbang menuju jalan panjang yang telah disegel Pada saat yang sama, 100 bayangan buram muncul di angin dan salju Mereka semua melepaskan budidaya Empirian Exalt dan menyerbu Wang Lin sementara benar-benar mengabaikan kehidupan mereka Mata Wang Lin tenang, tetapi ada sedikit cahaya di dalamnya ketika ia melihat 100 sosok yang bergegas padanya Tatapannya jatuh pada jari yang telah berubah dan melayang di sana tanpa bergerak Karena kamu tidak ingin aku pergi, maka aku tidak akan pergi hari ini Cara terbaik untuk menghadapi perangkap kematian ini adalah dengan membunuh kalian semua Perangkap ini akan pecah ketika saya melakukan itu Rambut putih Wang Lin mulai memanjang dan akarnya berubah hitam Tampak seolah-olah rambutnya akan berubah menjadi hitam Matanya mengungkapkan perasaan kejam dalam ketenangan Ini adalah ketidakpedulian terhadap dunia dan tidak ada sedikitpun emosi di dalamnya Pada saat ini, Wang Lin seperti sepotong es yang tidak pernah kendur Awalnya saya tidak ingin pembantaian turun, tetapi sekarang anda semua sekarang harus menderita pembantaian saya Wang Lin menutup matanya, seolah-olah pertempuran surgawi telah turun Untuk pertama kalinya, avatar petir pembantaiannya telah mengambil kendali Itu juga pertama kalinya Wang Lin melepaskan esensi pembatasan dan esensi awal absolut Ini memungkinkan pembantaian dan esensi akhir absolut meletus Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis, bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton